investasi BF, syariah, adana syariah, tutup mata aja selama bagus mas, sikat aja gitu ya oke jadi tadi teman-teman ingat ya, bahwa saham syariah dan produk-produk lainnya itu inklusif, jadi mau teman-teman agamanya non-muslim pun gak masalah karena, saya coba perkenalan nih mas Jerry ya dia setuju dengan salah satu prinsip yang ada di screening saham syariah yaitu dia memang gak mau investasi ke perusahaan yang hutangnya tinggi ya Alhamdulillah, tanpa kita screening manual pun sama OJK sudah di screening-kan, sudah diseleksi bahwa saham-saham yang masuk dalam saham syariah itu tidak boleh hutangnya lebih dari 45% jadi, menunjukkan bahwa saham syariah itu biasanya lebih bagus senderung fundamentalnya terutama di likuiditasnya ya disolvabilitas juga, karena memiliki hutang yang relatif lebih kecil dibandingkan saham-saham yang non-syariah, karena tidak ada seleksi oke mas Jerry tadi kita sudah bahas tentang bagaimana saham syariah, kemudian untuk siapa saja kita juga sering mengulang-ulang kata prinsip syariah di pasar modal mungkin bisa dijelaskan nih mas Jerry yang dimaksud dengan prinsip syariah di pasar modal itu seperti apa dan apakah ada fatwa yang memang menjadi guide untuk prinsip ini, silahkan mas Jerry sebenarnya kalau lihat prinsip syariah di keuangan syariah, kurang lebih ada mirip-miripnya gitu ya tidak boleh ada tidak boleh ada tidak boleh ada kemudian barang yang ditransaktikan harus jelas halalnya gitu ya dibawa kemana-mana pun sama perbankan syariah kayak gitu juga, gak boleh ada rita, gak boleh ada goror, gak boleh ada mahir, barangnya harus jelas halal harus halal mau dibawa ke aselan syariah, sama aja gitu gak boleh, ribang, orang, mahir barang atau misalnya yang ditransaktikan nah, teman-teman untuk menjamin ketenangan kita oh ternyata gitu ya para ulama gitu ya fatwa dari para ulama ini ulama kan pakai adalah ulama dari Dewan Syarikat Majelis Ulama Indonesia gitu ya dan menurut saya gitu ya ini menurut saya supaya dibandingkan negara-negara lain dan negara lain pun udah banyak yang ngikutin kita kenapa ulama lagi ulama ini dalam bentuk badan atau lembaga kenapa biar keputusan itu konsensus jadi sebenarnya para ulama kalau kita juga misalnya teman-teman yang menjadi pesan pasti paham ya kalau misalnya kita lagi kita membalikkan dari berbagai sekuritas ya gak untuk perusahaan ini apa buy hold atau perusahaan sell dan lain sebagainya kan kita kumpulin oh kata sekuritas ini buy di harga sekian kata sekuritas buy di harga sekian kata sekuritas buy di harga sekian cuma kita harus ngomong yang sell berarti kan secara konsensus yang kita baca oh teknologi adalah buy para analis gitu ya di berbagai teknologi untuk fatwa pun memasukkan berbagai aspek penilaian dari berbagai latar belakang para ulama hasil fatwa fatwa itu kan kalau kita fatwa itu jawaban dari para ulama ini bisa diterima oleh semua enaknya kayak gitu maksudnya menurut saya ini fatwa bagus banget kenapa? karena fatwa ini memberikan jaminan atau kejelasan bagi kita yang masih merasa ragu oh ternyata ada fatwanya loh para ulama sudah menjawab bahwa investasi di pasar modal itu boleh tetapi gak boleh beli contoh yang ngasih saham minuman keras saham yang berkaitan jasa keuangan ribawi dan sebagainya ditambah lagi kalau tadi ulama ulil amrinya siapa ulil amrinya? OJK udah ada peraturan OJK udah ada peraturan Bursa Epek Indonesia yang juga mendukung dari peraturan OJK kalau kita lihat peraturan OJK tentang pasar modal syarih awal udah lengkap dari aspek ada fatwanya udah lengkap juga dari misalnya pembukaan dari sistem online dari sistem sampai settlement-nya pun ada dan sekarang para ulama harus bahas soal perlindungan investornya fatwanya insya Allah kita tunggu bocoran oke oke mas Dery mohon maaf ini suaranya agak butuh-butuh sedikit sama gambarnya kurang jelas kalau teman-teman mungkin bisa bisa komen apakah suara saya dan mas Dery jelas suara saya atau gambar saya yang tidak jelas gitu ya atau gimana silahkan teman-teman kalau misalnya mau ngasih tahu gitu ya gambar dan suara saya jelas atau enggak gitu ya oke di saya suara jelas mas Dery ya semoga teman-teman juga jelas nih suaranya oke oke ingat kembali teman-teman yang nanti kalau ada istilah-istilah yang kurang paham atau ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke kolom Q&A teman-teman yang ada ke tanda tanya di bawah sebelah kanan oke mas Dery tadi sudah dibahas tentang ada fatwanya teman-teman bahwa ada sebuah lembaga nih ya di negara kita yang mungkin di negara lain itu belum ada sebagus kita bahkan kita tadi kalau teman-teman ikutin kita 4 tahun berturut-turut menjadi the best islamic capital market artinya negara luar pun mengakui ya jadi kan sangat diriguikan kalau teman-teman belum join menjadi bagian dari pasar modal syariah dan yang selanjutnya ini mas Dery tadi kita bahas nah mas Dery sempat sebutkan ada SOTS bahwa ada sebenarnya di pasar modal transaksi-transaksi yang bertentangan dengan periode syariah mungkin bisa dijelaskan mas Dery bagaimana sih SOTS ini bisa menjadi pelindung kita sebagai investor syariah untuk tidak bertransaksi yang bertentangan dengan syariah silahkan oke jadi gini teman-teman kalau misalnya kita mau transaksi syariah sebenarnya di fatwa itu jadi munculnya SOTS itu karena fatwa jadi DSNM sudah bilang gini loh cara investasi tidak boleh beli saham yang tidak syariah tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang secara syariah nah transaksi yang bisa di backup oleh sistem itu dibikin makanya kerennya orang bikin sistem untuk kredit cari apa diartikan gampang gampang buat apa gampang buat investasinya ngebayang gak kalau banyak itu itu udah ngabisin waktu kan kita juga kalau investasi saham cari momentum apalagi trader itu cari momentum kehilangan momentum sayang banget makanya kita online trading syariah biar gak capek-capek yang kedua adalah tidak memiliki margin teman-teman udah tau ya margin itu adalah mobilitas yang diberikan sekuritas berbentuk pinjaman bagi teman-teman yang trader kadang trader itu ke sekuritas berdasarkan dia mau berapa berapa kali proses powernya ada yang minta dua kali ada yang minta tiga kali itu tuh sebenarnya bukan duit bukan dari mana-mana tetapi dari pinjaman pinjaman berbunga nah ini yang tidak diperbolehkan jangka dalam sistem online trading bunganya ini gak ada semakanya teman-teman kalau misalnya tarik untuk investasi syariah coba pakai sistem online trading apa yang dilakukan dalam password sudah sebagian sudah tercover oleh sistem online trading lainnya memang bentuknya adalah upaya memastikulasi pasar tetapi kalau misalnya kita mau berinvestasi ya biasa aja dengan cara yang baik sepertinya sama SOTS pun sudah cukup jadi teman-teman tadi ada tiga ya teman-teman apa aja yang di SOTS yaitu pertama teman-teman otomatis tidak bisa beli saham yang non syariah jadi misalnya teman-teman sengaja ataupun tidak sengaja pencet buy gitu ya beli untuk saham yang non syariah atau saham yang tidak ada dalam DES atau daftar efek syariah nanti akan muncul seperti kalau teman-teman beli di motion trade gitu ya nanti akan ada notifikasi bahwa sahamnya bukan syariah itu yang pertama yang kedua tadi tidak bisa margin trading atau menggunakan dana pinjaman dari sekuritas yang mana dana pinjaman tadi pengembaliannya ada bunganya makanya dilarang gitu teman-teman ya yang ketiga adalah tidak bisa short selling atau tidak bisa jual saham yang teman-teman belum miliki artinya teman-teman kalau mau jual saham jangan gak pendek gitu ya pastikan sahamnya sudah masuk ke portfolio baru bisa dijual kembali oke mas jadi tadi ada istilah short trading atau maaf short selling banyak yang teman-teman mengira bahwa ini kalau di seharian gak boleh dong BPJS gitu ya beli pagi jual siang gak boleh dong oh tidak teman-teman ya jadi mungkin bisa dijelaskan nih mas Jerry apa sih maksud dari short selling apakah gak boleh jual beli jangka pendek nih mas Jerry silahkan iya ini juga banyak yang bahas di youtube gitu ya tentang short selling ini kebanyakan gitu ya gak kebanyakan juga memang ada beberapa yang saya temukan gitu ya ini salah memahami tentang short selling gitu ya sehingga mereka menentukan sendiri oh Syariah itu punya time frame ada yang bilang 3 hari ada yang bilang 1 bulan ada yang bilang 1 tahun gitu ya yang pada intinya dia bisa bahwa di fatwa dijelaskan bahwa short selling gak boleh kepikirannya short selling yang kedua beli dalam jangka pendek padahal bukan short selling adalah istilah gitu ya di pasar modal sebenarnya kita boleh dalam tanda kutip ya kita minjem barang kalau misalnya tadi margin trading kita tuh minjem uang gitu ya margin trading tuh minjem uang ke sekuritas ada bunganya nah sama minjem barang pun sama ini apalagi dalam cari aktif barang pinjeman tidak boleh ditransaksikan itu yang melanggar makanya di SOTS gak boleh pakai fasilitas margin jadi mau anda minta margin 2 kali juga pasti gak akan dibuka kenapa? SOTS tidak boleh memberikan margin fasilitas margin dan tidak boleh melakukan short selling alhamdulillah hampir semua sekuritas sekarang udah banyak tuh yang menutup fasilitas short selling alhamdulillah kan Syariah mah dari dulu udah gak boleh gitu ya jadi semuanya ya kalau boleh dibilang semua akan Syariah pada waktunya gitu ya oke jadi teman-teman tadi gak ada larangan ya kalau teman-teman misalnya investor Syariah mau jual beli jangka pendek itu gak ada masalah tapi pastikan sahamnya sudah masuk ke portfolio terlebih dahulu oke ini Mas Diri tadi sudah kita bahas SOTS banyak juga nih teman-teman yang kadang menanyakan boleh gak kalau kita beli sahamnya Syariah tapi di akun reguler nih Mas Diri kira-kira gimana apakah itu boleh atau apa bagaimana silahkan Mas Diri sebenarnya gini waktu fatwa muncul itu itu SOTS belum ada jadi waktu fatwa muncul belum ada terus gimana dong investasinya gitu ya ya pakai akun reguler gitu ya bagaimana gitu orang-orang akun reguler ya mau gak mau harus ngecek dia masuk daftar efek Syariah atau enggak makanya abis presentasi gitu ya orang suka nanya gitu ya Pak saya ini punya 10 saham saham mana ada yang Syariah di cek 1011 ini gak Syariah ini Syariah ini Syariah repot gak repot ngabisin waktu gak efisien udah gitu ya fasilitas majin kadang-kadang udah include itu udah ada duluan jadi orang-orang tuh tiba-tiba di akhir minggu di akhir bulan tergantung sekuritasnya ya itu jadi kurang bayar loh kok ini jadi kurang bayar ini gimana ceritanya gitu ya investasi tapi kurang bayar nah kemungkinan besar itu sebenarnya margin kepake jadi keenakan trading asal-asal beli aja ternyata fasilitasnya udah include duluan gitu pas pembukaan rekening udah langsung ke tangan gitu ya ini pasti yang gak enak teman-teman semua gitu ya maka kita bikin yang buat orang ngikutin deh fatwa DNS hanya bisa beli saham syarikat gak boleh pakai margin gak boleh pakai offset itu aja dulu gitu ya karena yang lainnya kan supaya masuk dari nih kita aja udah kita bisa tetapi kalau misalnya kalau misalnya dia misalnya pasal marginnya ditutup gitu itu otomatis makanya ada orang bilang wah yang mau mungkin bahkan bilang kapan nih sistem tidak gitu ya to'anya saya gak tenang tradingnya jadi kalau duit saya kurang saya diminta top up gitu ya jadi teman-teman begitu gitu ya oke jadi teman-teman tadi ya sebenarnya gak apa-apa tapi kita akan lebih aman kita akan lebih nyaman gitu ya karena kita sudah di otomasi oleh sistem yang nanti kita tidak akan atau dilarang lah untuk bisa melakukan rahasia yang di luar bahkan tadi seperti Mas Dari bilang ya ada memang default sistemnya dari sekuritas itu ada marginnya jadi kita secara gak sadar menggunakan margin yang memang nantinya akan mendukai kita juga tiba-tiba kalau uang saya kesedot tiba-tiba ada apa namanya uang yang diminta dari saya dan sebagainya jadi kalau teman-teman pakai SOTS insya Allah gitu ya akan terhindari dari transaksi yang dilarang tadi baik secara produknya yang terlarang ataupun dari mekanisme pembelian dan penjualan saham-sahamnya dan SOTS ini sudah sesuai dengan fatwa ya Mas Dari ya fatwa nomor 80 tahun 2011 dan juga ada POJK nya nomor 35 ya Mas Dari ya POJK nomor 35 tahun 2017 dan sekarang terakhir kemarin tahun 2020 ada fatwa terbaru ya Mas Dari tahun fatwa nomor 135 yang memang tentang saham nih jadi teman-teman gak usah khawatir dan juga kita di sekuritas itu kan SOTS nya kita akan direview 3 tahun sekali jadi teman-teman gak usah khawatir pasti nanti akan comply kepada prinsip-prinsip Sari yang ada di pasar modal oke nih Mas Dari tadi sudah semoga teman-teman paham ya tentang apa itu SOTS bagaimana penggunaannya nah sekarang kalau teman-teman pengen tahu nih Mas Dari kira-kira saya bisa tahu saham-saham itu dimana aja saham-saham Sari itu saya bisa lihat apakah ada indeks khusus apakah ada nama-nama khusus yang menjadikannya Sari atau bagaimana nih Mas Dari silahkan ya jadi teman-teman ini unik ya kalau kita bicara soal indeks gitu ya uniknya di sini indeks berdasarkan kinerja duluan jadi ibarat kata yang S&P-nya belum ada LQ45-nya udah ada duluan nah LQ45 di Syariah itu namanya Jakarta Islamic Index teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman maksud tahu kan indeks itu di bursa Indonesia ada berapa ya ada mungkin ada 40 lebih gitu ya kalau saya itu ada 40 lebih nah kalau yang di Syariah ini teman-teman mau tahu semua syariah yang tercatat kinerjanya diukur pakai 4 oh pakai yang komposan indeks Syariah Indonesia kalau yang tadi berdasarkan kinerja kan kita udah tahu gitu ya ada LQ45-nya kalau misalnya di konvensional gitu ya kalau yang di Syariah khususnya Jakarta Islamic Index ini pun kan kalau misalnya kita lihat ada ID expertise gitu ya nah di kita pun sebenarnya ada ada JINI yang isinya 30 ada yang Jakarta Islamic Index isinya 30 tambah lagi yang unik adalah kita ngumpulin saham-saham BUMN yang sesuai dengan Syariah XMES BUMN 17 ada 17 saham Syariah BUMN datang lagi kemarin perayaan 25 tahun pasar modal Syariah Alhamdulillah merayakan 25 tahun pasar modal Syariah muncul satu indeks baru ada growth gitu ya jadi teman-teman pilihan indeks Syariah udah ada silahkan teman-teman bandingkan kinerja portfolio atau kinerja saham teman-teman dengan indeks Syariah oke jadi teman-teman ini sebuah berita bagus ya bahwa ada di tahun ini penambahan dari indeks Syariah semoga kita nanti ke depannya mungkin dari manajer investasi bisa membuat reksadana indeks Syariah yang terbaru jadi bisa underlying dan kita memiliki opsi lebih banyak untuk produk-produk Syariah mungkin nanti bisa dibuat ETF-nya bisa dibikin reksadananya reksadana indeks sebagainya jadi teman-teman gak usah khawatir ini terbukti ya bahwa pasaran moda Syariah kita bertumbuh tiap tahunnya baik dari segi volume transaksi jumlah investor bahkan kenaikannya kalau sering kita ingat ya bahwa dari tahun 2011 sampai sekarang pun kenaikannya udah luar biasa tinggi jadi teman-teman yang memang ingin berinvestasi secara Syariah kalau belum punya akun Syariah belum menjadi bagian dari pasaran moda Syariah jadi teman-teman biar bisa jadi bagian dari jamaah kita bisa nanti kita membuat akun Syariah juga oke mas jadi terus ingatkan teman-teman juga nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya nanti kita akan jawab bareng-bareng tadi ada 3 pertanyaan saya sudah ingat nanti kita akan tanyakan mas Dery oke mas Dery selanjutnya tadi kita sudah bahas apa itu indeks jadi teman-teman nanti harapannya bisa langsung cek saya mau investasi ke Syariah langsung cek indeksnya ada 5 tadi berarti ya teman-teman bisa cek nanti gampang lah tinggal pilih mana yang kira-kira kinerjanya bagus oke ini mas Dery tadi indeks sudah kemudian yang saya ditanyakan juga mas Dery tentang day trade apakah ada ketentuan khusus kalau teman-teman misalnya pengen jual saham dalam jangka pendek apakah hanya boleh saham Syariah yang seperti apa atau memang terserah teman-teman yang penting punya analisis silahkan mas Dery